Dan orang yang mengidap penyakit tidak menular ini akan menjadi kelompok yang rentan apabila terinfeksi COVID-19. Sebab, PTM ini sangat berpotensi menjadi penyakit penyerta atau komorbit. Dan ini yang menyebabkan tingginya kasus fatal akibat COVID-19. Apabila seseorang mengidap penyakit tersebut, lakukan tiga hal rutin yang pasti sudah diingatkan oleh dokter. Jaga terus asupan makanan dan minuman, tetap jalani kebiasaan sehat, dan tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter. Konsultasi dengan dokter apabila memungkinkan dengan bantuan telemedis atau konsultasi online. Tentunya, diupayakan dengan dokter yang sudah mengetahui rekam medis kita. Baik yang sudah sakit maupun yang sudah merasa sehat, tetap upayakan minimal satu kali sebulan konsultasi dengan dokter. Pada masa pandemi, kebanyakan penyandang penyakit tidak menular mendapatkan obat untuk stok dua bulan. Tujuannya, mengurangi mobilitas keluar rumah. Namun, kuncinya tetap yang paling penting adalah minum obat secara teratur. Karena itu, ada sembilan tips tambahan bagi para penderita PTM seperti Yang pertama, di rumah saja. Karena bagi yang rentan, terutama untuk orang-orang di atas usia 50 tahun dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, penyakit paru kronik, dan gangguan imunologis lainnya. Kedua, tingkatkan daya tahan tubuh sebaik mungkin. Dengan makan-makanan yang bergizi, hindari gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Bila diperlukan, konsumsi suplemen atau multivitamin. Tetapi, konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu. Ketiga, selalu jaga jarak minimal 1-2 meter dan hindari kerumunan atau keramaian. Keempat, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau lebih. Jika tidak memungkinkan, gunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Kelima, gunakan masker dengan baik dan benar jika harus keluar rumah. Dan keenam, hindari menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut sebelum mencuci tangan. Ketujuh, upayakan aktivitas fisik 30 menit per hari atau sesuai dengan saran dokter. Kurang gerak tentu akan menurunkan imunitas tubuh, sehingga meningkatkan resiko terinfeksi virus. Aktivitas fisik dan olahraga dalam intensitas yang ringan dan sedang dapat meningkatkan imunitas yang sangat diperlukan tubuh saat pandemi COVID-19. Hindari latihan dengan intensitas tinggi. Kedelapan, tidur cukup, yakni 6-8 jam dengan kualitas tidur yang baik. Dan terakhir sembilan, jika Anda stres, bingung, dan takut, bicarakan perasaan Anda pada orang yang Anda kenal dan percaya agar dapat membantu. Saling menguatkan di antara keluarga, tetangga, dan teman, penuh dengan rasa kasih sayang, juga dapat menjadi obat. Beribadah, baca buku, mendengarkan musik, dan jangan cemas. Dan jangan lupa, dengar dan ikuti anjuran pemerintah yang disiarkan resmi setiap hari dan hanya percaya berita yang terbukti kebenarannya. Hindari mitos dan hoax yang membuat Anda panik. Bagi seseorang yang merasa sehat dan tidak punya keluhan, tetap perlu deteksi dini ke rumah sakit. Lakukan live screening minima 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Dan beberapa hal yang harus terus dipantau, yakni tekanan darah, gula darah, indeks berat badan, dan indikator kesehatan personal lainnya. Mari kita tetap sehat untuk melindungi diri kita, lingkungan kita, dan untuk orang lain. Salam sehat dari saya. Kini saya akan mempersilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk melamporkan kinerja data hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.